Intro Halo guys semuanya Akhirnya hari ini game mobil aja sekejutkan Yaitu dengan kedatangan salah satu hero baru mereka Yakni ia adalah hero main terbaik yang sering disebutkan Yaitu sebagai salah satu hero yang sangat lama matikan Di dalam game mobil aja sebelakangan ini Kalau ini sih gue jamin Pasti kalian sudah pada tau kan Ya dia adalah Seseleon Seseleon merupakan hero baru di game mobil aja Yang merupakan kekasih dari Carmilla Hero ini memiliki karakteristik yang sedikit berbeda Dari hero main yang lainnya Yaitu karena di main yang dimilikinya Akan benar-benar sakit di suatu latihan permainan Pasti dari kalian pada penasaran kan Apakah hero ini layak untuk kamu beli Buat kalian para user main Kalau menurut gue sih sebaiknya dianjurkan untuk membeli hero ini Yaitu dikarenakan potensi dari hero ini juga terbilang sangatlah bagus Sementara untuk kalian user semua hero Sebaiknya pahami dulu kelebihan dan juga kekurangannya Jadi sebaiknya kalian pertimbangkan terlebih dahulu ya Sebelum memberi hero main serbaik ini Oke guys Sekarang gue mau jelasin susi kelebihan dari hero ini Seseleon memiliki skill yang bersifat area Dengan skill ultimate nya Yaitu yang bernama Base Feast Skill ini akan membuat Seseleon Mengeluarkan banyak kalawar Dan juga sontak menyerang secara otomatis Yaitu kepada setiap lawan-lawannya Yang berada di dekatnya Ternyata loh guys Area dari skill ini juga sangatlah luas Jadi sangatlah berguna untuk sebuah team fight Skill ini akan memberikan damage kontinu selama 1,5 detik Yaitu ketika sebuah team fight Kita bisa lock bagian belakang hero sekalipun Karena jangkauannya yang cukup sangatlah luas Skill keduanya yang bernama Sangling Klaus Skill ini juga memiliki jangkauan yang cukup luas Untuk sebuah team fight Skill ini akan memiliki pergerakan tim lawan Dan juga menariknya ke arah tengah Sehingga sangat cocok untuk memberikan crowd control Selain jangkauannya yang cukup sangatlah luas Skill ini juga bisa memberikan damage yang cukup terbilang sangat tinggi Sebenarnya tidak hanya skill ini saja Semua skill Cecilion juga sudah cukup sangatlah tinggi Yang juga telah memasuki poselet game permainan Karena damage skill dari hero ini juga berskala dengan jumlah mana Semakin mana yang kita miliki Maka damage skill juga akan semakin meningkat Akan tetapi dibalik kelebihannya itu Terdapat salah satu kekurangan dari hero Cecilion ini Yaitu penggunaan mananya yang sangatlah boros Skill pertamanya memang sangatlah bagus untuk sebuah pok musuh Karena damage yang cukup tinggi dan juga jangkauannya yang sangatlah jauh Tapi jika kita spam terus menerus Mana kita akan cepat habis Oleh karena itulah kita jangan terlalu sering dalam menggunakan skill satu miliknya Gunakan saja sewajarnya dan juga sebaiknya simpan untuk keperluan yang lainnya Setelah aku jelasin semuanya Ternyata hero Cecilion ini Yaitu memiliki sebuah kisah yang pasti di antara kalian Masih banyak yang belum tau nih guys Kisah dan juga perjalanan cinta Sepasang kekasih hero baru di game Mobile Legends ini Yaitu antara Carmilla dan juga Cecilion tersebut Ternyata tak seindah yang dibayangkan Sepasang kekasih ini mempunyai kemampuan unik yang dimiliki masing-masing hero Dan apabila keduanya sama-sama dimainkan Maka akan ada skill spesial yang akan muncul sebagai skill tambahan yang dapat digunakan Terkait kemunculan Carmilla dan juga Cecilion tersebut Ternyata kedua hero tersebut memiliki hubungan yang menarik untuk dibahas Pasalnya di dalam role-nya dituliskan bahwa keduanya adalah sepasang kekasih Yang mengalami kisah cinta yang sangatlah rumit Yaudah kalau begitu tau sabar lama-lama lagi Langsung aja yuk ini dia Kita hero Cecilion salah satu hero master baik yang ada di game Mobile Legends Tapi buat kalian yang belum berlangganan di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng juga ya guys Oke guys selanjutnya saja kita masuk ke dalam videonya Di suatu wilayah yang sangatlah kaya akan sumbar alam Terdapat sebuah istana besar yang berdiri kokoh di atas perairan yang terlihat tenang Di dalamnya hidup sosok seorang raja yang memerintah dan juga mengawasi seluruh isi dari istana besar tersebut Dia adalah Eril Alsak Seluruh penduduk sangat menghormatinya Yaitu sebagai sosok seorang raja yang teramat mulia dan juga bijaksana Kepatuhannya terhadap kerajaan yang amat dibanggakannya itu Membuat Eril Alsak bersama istrinya yang merupakan sosok seorang ratu kerajaan Di kala itu lantas mereka dikaruniai sosok seorang bayi perempuan yang amat mengemaskan Dia adalah Carmilla Yang telah pada suatu saat nanti dirinya akan menjadi sosok seorang putri kerajaan Yang akan dikagumi dan juga disanjungi oleh semua umat manusia Sang ayah Eril Alsak Adalah sosok yang sangat tertegas dalam memimpin dan juga mengenalikan seluruh isi dari istana kerajaan yang ia banggakan Yang kini segala kekuasaannya berada di dalam genggamannya Lantas hal ini membuat seluruh penduduk yang berada di Castle Aberlin Ikut penduduk terhadap kerajaannya yang merupakan simbol sejarah dari istana kerajaan Land of Dawn Castle Aberlin adalah sebuah tempat yang dimana perkumpulan orang-orang hebat lahir dari castle tersebut Hal ini menunjukkan bahwa Land of Dawn memiliki hubungan dengan Castle Aberlin Yang merupakan simbol kebasaran akan lahirnya para kesetri hebat Yang kalah akan menjadi generasi penerus bagi sejarah umat manusia Disenalah kekuatan politiklah yang menjadi pusat dan juga tujuan utama untuk mencapai sebuah misi yang sangatlah besar Betapa beruntungnya Eril Alsak yang dikaruniai sosok seorang Carmilla yang merupakan sosok putri kesayangannya Dan dibalik itu semua ternyata Carmilla memiliki darah bangsawan yang berasal dari Castle Aberlin Hal ini yang berdasari bahwa pada suatu hari nanti dirinya akan menjadi sosok yang akan membawa pengaruh besar bagi seluruh dunia Carmilla memiliki popularitas yang sangatlah tinggi Yaitu berkat darah keluarganya yang terkenal dan juga wajahnya yang amat cantik Sayangnya kelebihannya dimiliki oleh Carmilla ini Justru digunakan sebagai dijadikan alat politik oleh ayahnya sendiri Yakni Eril Alsak Sang ayah yang beradisi memiliki dinasi politik yang lebih kuat dan juga lebih luas Oleh karena itu, dia ingin dijadohkan dengan keluarga bangsawan yang juga memiliki kekuasaan sama hanya seperti dirinya tersebut Jika Carmilla adalah sosok seorang putri kerajaan yang amat dibanggakan Maka dibalik itu semua Ada sosok seorang pria yang merupakan sosok seorang ternama dengan bakat dan juga segala kemampuan yang sangatlah luar biasa Dia adalah Cecilion Pria tampan dengan segudang kelebihan yang dapat membuat semua wanita jatuh cinta dengan kepribadiannya Sama hanya dengan Carmilla Dia juga adalah sosok keturunan yang berasal dari Castle Aberlin Cecilion memiliki latar belakang yang tidak kalah menariknya dengan sang putri bangsawan Keberadaan sosok pria ini di Castle Aberlin Memang terkenal sebagai aktor opera yang sangatlah hebat Opera yang dimainkan oleh Cecilion terbilang sangatlah ramai pengunjung Banyak pengunjung yang menunggu penampilan memukau dari peran yang dimainkan oleh sosok pria yang sangatlah baik hati itu Uniknya, banyak yang menganggap bahwa dia memiliki paras yang sangatlah sempurna Namun dibalik itu semua, ternyata Cecilion adalah bagian dari bangsa iblis yang menyimpan darah seperti yang dimiliki oleh Tamus dan juga Elis Hal itu yang menjadi alasan mengapa dia merasa hampa dan juga sulit baginya untuk membuka pikiran terhadap manusia Meskipun begitu, dia merasa senang ketika penampilannya mendapatkan apresiasi berupa tepuk tangan Dan juga sorakan dari penonton yang berada di sekitarnya Dari sekian banyaknya penonton di teater musikal itu, ternyata salah satu penonton setianya adalah Carmilla Sosok seorang putri kerajaan yang sangat mengaguminya Sejak pertama kali pentas pertunjukan itu, sang putri bangsawan itu sotak memilih posisi di bagian tengah kanan sebagai tempat favoritnya Meskipun sering datang menyaksikan pementasan Cecilion, Carmilla sama sekali belum pernah berinteraksi dengan sang aktor Padahal bagi sang putri, Cecilion adalah sosok yang elegan dan juga berbakat Semesta seolah-olah mendukung mereka berdua, yaitu untuk memiliki suatu hubungan yang spesial Dan tak lama setelah itu, keajaiban pun terjadi Dengan cepat terjadilah pertemuan pertama, yaitu antara Carmilla dan juga Cecilion yang terbilang tidak disengaja Pertemuan itu pun terbilang hanya sekejap saja, yaitu dikarenakan ketidaksengajaannya akibat tersikapnya sebuah tirai Yang membatasi posisi di antara mereka berdua, mereka saling bertetapan satu sama lain Dari tetapannya tersebut, muncullah percikan-percikan asmara antara Carmilla dan juga Cecilion Dan dari sinilah, awal mula kedekatan di antara mereka berdua pun dimulai Pandangan pertama, Cecilion terhadap Carmilla membuat rasa cinta mereka berdua pun mulai tumbuh Dengan keberanian yang besar, penyanyi opera tersebut pun menghampiri sosok putri cantik tersebut Yaitu untuk mengundangnya datang ke opera miliknya Penampilan malam itu pun, yaitu sontak menjadi pertunjukan spesial yang dihususkan untuk sang putri Cecilion menyanyikan lagu-lagu ciptanya yang dihususkan untuk Carmilla Sang putri pun benar-benar terkesima dengan penampilan sosok penyanyi opera itu Hingga tidak pernah mengalihkan pandangannya sedikit pun Setelah pertunjukan selesai, terjadilah kencang pertama antara Carmilla dengan Cecilion di belakang panggung Mereka terlihat menikmati kencangnya tersebut Yaitu dengan menari bersama di bawah sinarambulan Perlakuan romantis dari Cecilion itu Tidak berhenti sampai di situ saja Paginya, dia kembali menunjukkan rasa cintanya dengan memberikan mawar di jendela Carmilla Setelah mereka menjalani hubungan spesial yang telah mereka bangun bersama-sama Terlalu lama kemudian, kisah cinta mereka pun mulai timbul sebuah masalah yang sangatlah besar Carmilla mulai merasa ada hal yang janggal terhadap Cecilion sang kekasihnya tersebut Setelah dirinya melihat kulit kekasihnya yang selalu terlihat pucat Dirinya juga begitu tertutup dan juga tidak berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya Jika merasa tidak begitu perlu Akhirnya Carmilla pun sontak tersadar Bahwa Cecilion adalah spesies yang tidak biasa Dan juga dirinya memiliki hubungan besar dengan Blue Demon Namun sang putri sadar bahwa dibalik kesedihan kekasihnya itu Terdapat rasa ingin hidup untuk biasa dan menjalani hidup bersama Sementara itu, hubungan mereka berdua ternyata diketahui oleh ayah Carmilla Ini adalah cobaan terberat dalam hidupnya Bagi Oril Asa, Cecilion hanyalah seorang penyanyi opera rendahan Sang ayah benar-benar tidak setuju terhadap hubungan Cecilion dan juga Carmilla Yang dia inginkan, yaitu adalah anaknya Menikah dengan seorang pengusaha kaya raya yang bernama Baron Tawil Yang merupakan sosok yang sangatlah terpadang di daerah asalnya Demi memutuskan hubungan Carmilla dengan Cecilion Kemudian sang ayah menyegel rumah opera yang menjadi tempat bersejarah bagi pasangan tersebut Namun sang kekasih putri kerajaan Sadar bahwa hal yang ia upayakan akan peduli dengan rasa tidak aman sebagai buronan Akhirnya setelah memutuskan dengan matang Dia merasa bahwa pilihan yang terbaik adalah menyerah Setelah semuanya terjadi Cecilion sentak meletakkan sebuah bunga mawar Dan juga sebuah surat di jendela Carmilla sebagai salam perpisahannya Sang putri benar-benar mencintai kekasihnya tersebut Dan juga dia bersikeras untuk tidak menikah dengan Baron Tawil Seorang pria pilihan ayahnya Ariel Asak Demi menjaga cintanya tersebut Yaitu untuk menolak perintah pernikahan dari sang ayah Sang putri memutuskan untuk bunuh diri Yaitu dengan menyayat pergelangan tangannya dengan sebuah belati Sungguh ini adalah suatu hal yang tidak seharusnya terjadi Namun jalan yang dipilih oleh Cecilion Yaitu sontak membuat dirinya lantas merasa bersalah Yaitu karena dirinya tidak memperjuangkan cinta pujaan hatinya tersebut Dua hari kemudian setelah peristiwa mengerikan itu Ia kembali datang untuk kembali bertemu dengan Carmilla Sayangnya ketika ia sampai Ia justru melihat tubuh kekasihnya itu sudah terkapar dingin di sebuah pemakaman Tak lama setelah itu keajaiban besar pun terjadi Di suatu malam yang aman sangat lah nih Cecilion sontak mengapakan sayapnya Yaitu untuk mengambil tubuh Carmilla dari sebuah pemakaman Cecilion memutuskan Yaitu untuk membangkitkan Carmilla Yaitu dengan menggunakan kekuatan Blood Demon semiliknya Saat Carmilla terbangun Ia berada di dalam genggamannya Carmilla menyadari bahwa Cecilion tidak membuang cintanya Melainkan ia membuat sebuah momen Agar Carmilla bisa menjadi satu ras dengan Cecilion Sehingga keduanya bisa hidup bersama selama-lamanya Berkat kekuatan hebat yang berasal dari Blood Demon semiliknya Kini Cecilion sontak dapat menghidupkan kembali Carmilla Yang lantas bergabung menjadi sebuah spesies yang sama dengan dirinya Akhirnya mereka berdua pun kini dapat kembali bersatu untuk selama-lamanya Hari demi hari pun berlalu Kini seluruh penduduk yang berada di sekitar Castle Aberlin pun Bahwa mereka sudah tidak pernah melihat Cecilion dan juga Carmilla lagi Dan mereka berdua kini sudah menjadi legenda di seluruh pusat kota Kisah pasangan itu pun sotak menjadi cerita rakyat Yang lantas melegenda di Castle Aberlin dan juga Line of Dawn Rakyat disana mengatakan bahwa sudah tidak pernah melihat kedua sosok misterius tersebut Namun mereka kadang melihat di malam hari Yaitu di menara teratas milita Cecil yang berada di desa dari tanah kelahirannya Dr. Caranya In, night out, year after year.